Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak kembali kita berjumpa dalam pembelajaran hari ini apa kabar semuanya semoga semuanya baik-baik saja ya kelas 2 cedas beruntung, bahagia sebelum belajar mari sama-sama kita berdoa semoga pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berilah aku pemahaman yang luas hari ini kita akan belajar PKN Pendidikan Kewarga Negaraan tema 6 yaitu tentang peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah minggu yang lalu Bapak sudah sampaikan ya apa saja tata tertib yang berlaku di sekolah ya masih ingat gak ya semoga masih ingat ya ya jadi agar sekolah kita bisa berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran di sekolah dapat terlaksana maka seluruh warga sekolah hendaknya melaksanakan tata tertib ya atau peraturan yang ditetapkan di sekolah nah oleh karena itu kita harus mengetahui apa saja tata tertib yang ada di sekolah kita biasanya tata tertib itu sudah dibagikan ya sama kita kepada kita oleh sekolah dalam bentuk lembaran dan juga kita bisa lihat di papan pengumuman ya di bannernya biasanya ada tuh tata tertib sekolah nanti anak-anak bisa baca sendiri ya apa saja yang harus dilakukan nah bagaimana anak-anak bisa dipahami ya sekarang kita lihat buku tematiknya ya halaman 211 nah disitu dijelaskan apa saja yang harus dilakukan oleh anak-anak dalam rangka melaksanakan tata tertib sekolah baik anak-anak hari ini tugasnya anak-anak membuat cadatan sebutkan tata tertib yang berlaku di sekolah kita lima ya yang kedua apa manfaatnya atau akibatnya jika kita mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah ya manfaatnya apa bila kita mematuhi tata tertib sekolah yang ketiga apa akibat yang akan terjadi apabila tidak melaksanakan tata tertib sekolah nah bagaimana cara membuat tugasnya ya tugasnya pertama ditulis ya ditulis kemudian dibaca dan dibuat videonya ya karena akan Bapak buat sebagai dokumentasi ya apabila ada yang kurang paham nanti boleh ditanyakan ya selamat belajar dan semoga berhasil di sekarang dan masa depan ya akhirnya kita tutup dengan yel-yel terakhir kita ya kelas dua cerdas beruntung bahagia iya senantiasa kita berpikir positif ya karena dengan berpikir positif insyaallah semuanya akan menjadi positif dan baik-baik saja saya ingin membaca kata tertip di sekolah pertama datang lebih awal 10 menit sebelum bell dua memakai seragam sekolah sesuai jadwal tiga melaksanakan pikir sesuai jadwal empat menjaga kebersihan sekolah lima hormat kepada Bapak Bapak Guru dan Ibu Guru manfaat tata tertip di sekolah satu melatih kedisiplinan siswa dua melatih tanggung jawab siswa tiga terjalin kerukunan atar warga sekolah akibat tidak mematuhi tata tertip di sekolah satu mengganggu proses belajar dua terganggu kenyamanan dan kesehatan di lingkungan sekolah tiga mendapat sanksi Assalamualaikum Pak Margus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya khas ingin membaca tata tertip yang berlaku di sekolah satu memakai seragam di sekolah dua mendengarkan ketika guru berbicara tiga mendengarkan mengerjakan tugas yang diberikan guru empat membuang sampah pada tempatnya lima main bersama tanpa membedakan manfaatnya pakaian terlihat rapi dan kompak menjadi disiplin banyak teman tidak terjadi pentengkaran lingkungan menjadi bersih akibatnya terjadi pentengkaran tidak disiplin sekolah akan kotor pakaian tidak terlihat lapih dan kompak tidak punya teman Assalamualaikum Pak Margus nama saya Nazwa saya akan menyebutkan lima tata tertip yang dilakukan di sekolah yang pertama sudah hadir di sekolah 15 menit sebelum bel berbunyi hormat kepada guru menggunakan seragam yang telah ditentukan membuang sampah pada tempatnya tidak boleh bertengkar dengan teman manfaat agar tidak terlambat harus menghormati yang lebih tua agar baju sesuai dengan jadwal agar lingkungan menjadi bersih akibat terjadi pertengkaran tidak disiplin sekolah akan kotor tidak punya teman pakaian tidak terlihat terapi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Margus saya akan membacakan tata tertib di sekolah 1. tepat waktu ke sekolah 2. patuh pada bapak guru dan ibu guru 3. memakai seragam sekolah jika masuk sekolah 4. jika guru mengomong jangan bermain sendiri 5. menyayangi sesama teman manfaat tata tertib di sekolah 1. siswa dapat tertib 2. siswa mempunyai tanggung jawab 3. siswa menjadi disiplin 4. terjalin kerukunan antar warga sekolah 5. siswa menaati aturan akibat tidak mematuhi aturan tata tertib di sekolah 1. siswa berkena sanksi atau hukuman 2. sekolah akan kotor 3. siswa tidak disiplin 4. cah belah antar warga cah belah antar warga ke sekolah 5. perilaku siswa akan buruk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak margus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus nama saya evan saya akan membacakan tata tertib di sekolah 1. tidak boleh terlambat ke sekolah 2. hormat kepada guru 3. tidak boleh membuang sampah sembarangan 4. tidak boleh menyontek saat ujian 5. mengumpulkan tugas tepat waktu manfaat tata tertib di sekolah 1. melatih kedisiplinan 2. melatih tanggung jawab 3. melatih kejujuran 4. melatih kemandirian 5. meningkatkan rasa kebersamaan akibat tidak mematuhi aturan tata tertib di sekolah 1. terganggu proses belajar mengajar 2. terganggu kenyamanan di sekolah 3. mendapat sensi 4. sekolah akan kotor 5. tidak tidak disiplin wassalamualaikum pak margus wassalamualaikum pak margus saya akan sebutkan 5 tata tertib yang berlaku di sekolah 1. datang ke sekolah tepat waktu 2. memakai baju seragam yang rapih 3. mendengarkan ketika guru berbicara 4. sopan santun dengan guru 5. membuang sampah pada tempatnya manfaat tata tertib 1. siswa menjadi disiplin 2. pakaian terlihat rapih 3. perilaku yang baik 4. terhindar dari pertengkaran 5. siswa akan menjadi sopan santun akibat tidak mematuhi tata tertib sekolah 1. tidak disiplin 2. akan terkena sanksi atau hukuman 3. sekolah akan kotor 4. tidak menghormati guru 5. tidak mau mengerjakan tugas terima kasih Pak Markus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Markus saya ingin membaca tata tertib di sekolah 1. datang tepat waktu 2. memakai seragam lengkap sesuai jadwal 3. meminta izin jika akan meninggalkan kelas 4. mengumpulkan tugas tepat waktu 5. hormat kepada guru 6. tidak bertengkar dengan teman 7. tidak membuang sampah sembarangan nomor 2 apa manfaatnya jika mematuhi tata tertib di sekolah 1. melatih kedisiplinan 2. melatih tanggung jawab 3. melatih kemandirian 4. melatih kejujuran 5. menjaga kenyamanan lingkungan 3. akibat tidak mematuhi tata tertib di sekolah 1. terganggunya proses belajar mengajar 2. terganggunya kenyamanan di sekolah 3. terganggunya keindahan dan kesehatan lingkungan sekolah 4. mendapat sanksi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terganggu terganggu assalamualaikum warahmatullahi tergangguh 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 tidak 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 menghormati dan menyayangi diri pasir komar go assalamualaikum pak saya marwah saya mau membaca tata tertib di sekolah 1. datang tepat waktu 2. memakai seragam lengkap 3. hormat ketika ketemu guru 4. meminta izin jika meninggalkan kelas 5. tidak membuang sampah sembarangan 2. manfaat menaati aturan sekolah 1. hidup menjadi lebih disiplin 2. siswa menjadi lebih bertanggung jawab 3. terhindar dari hukuman 4. dihargai oleh guru dan teman 5. dapat berwujudnya lingkungan yang damai tentram dan aman 3. akibat melanggar aturan sekolah mendapati hukuman dari guru 2. siswa menjadi tidak disiplin 3. dijauhi dengan teman 4. hilangnya ketentraman dan ketenangan 5. lingkungan sekolah menjadi kotor terima kasih pak Assalamualaikum saya akan membacakan tata tertib di sekolah 1. datang tepat waktu 2. memakai seragam angkap sesuai jadwal 3. meminta izin kita akan meninggalkan kelas 4. mengumpulkan tugas tepat waktu 5. hormat kepada guru 2. manfaat manfaat jika mematuhi tata tertib di sekolah 1. disiplin 2. siswa punya tanggung jawab 3. siswa bersikap jujur 3. akibat tidak mematuhi tata tertib di sekolah mendapat tangsi terganggu proses belajar berganggu penyamanan di sekolah terima kasih bang maju Assalamualaikum bang maju saya yoga saya akan membacakan BPKN tata tertib di sekolah 1. datang ke sekolah 10 menit sebelum bel masuk 2. memakai seragam sesuai jadwal 3. menjaga kebersihan lingkungan sekolah 4. menghormati bapak dan ibu guru 5. berkelaku baik manfaat tata tertib siswa menjadi disiplin siswa menjadi rapi sekolah menjadi bersih terjalin merukunan siswa menaati peraturan akibat tidak menaati tata tertib mendapat hukuman akan malu sekolahan akan menjadi kotor akan terjadi kekacauan tidak punya teman terjadi 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 sekolah terjadi 1. datang ke sekolah tepat waktu 2. membuang sampah pada tempatnya 3. menggunakan seragam dengan rapih 4. menghormati guru dan teman 5. berperilaku baik manfaat tata tertib di sekolah 1. siswa dapat ditertib 2. siswa mempunyai tanggung jawab 3. siswa menjadi disiplin 4. terjalin kerukunan antar warga sekolah 5. siswa menaati peraturan akibat tidak mematuhi aturan tata tertib di sekolah 1. siswa terkena sanksi atau hukuman 2. sekolah akan kotor 3. siswa tidak disiplin 4. pecah belah antar warga sekolah 5. berperilaku siswa akan buruk Assalamualaikum Pak Margus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Margus Saya Sekacara Dianti ingin membacakan tata tertib di sekolah 1. datang sekolah tepat waktu 2. memakai pakaian seragam sekolah 3. hormat kepada guru 4. menjaga kebersihan sekolah 5. selalu menjaga 3S senyum sampai salam apa manfaat mematuhi aturan sekolah 1. siswa menjadi disiplin 2. siswa menjadi sopan tantun 3. siswa mempunyai tanggung jawab 4. siswa menati aturan 5. siswa dapat tertib akibat tidak mematuhi aturan sekolah 1. siswa akan dihukum 2. sekolah akan terlihat kotor 3. siswa berpelilaku buruk 4. siswa tidak disiplin 5. siswa akan tertinggal mata pelajaran terima kasih terima kasih Pak Margus Assalamualaikum Pak Margus saya Zila saya akan membacakan tata tertib di sekolah sebutkan 5 tata tertib yang berlaku di sekolah memakan segan sekolah menengahkan ketika guru berbicara mengerjakan tugas yang diberikan guru membuang sampah pada tempatnya main bersama tanpa membedakan manfaatnya pakaian terlihat rapi dan kotor menjadi disiplin banyak teman tidak terjadi pertengkaran lingkungan menjadi berpis akibatnya terjadi pertengkaran tidak disiplin sekolah akan kotor tidak punya teman masih tidak terlihat rapi dan kompak Assalamualaikum